Terima kasih Terima kasih Kita belajar Pancasila Kita bernafas dalam sila-silanya Kita belajar Pancasila Ayo kita jaga untuk Indonesia Bersatu dalam perbedaan Terpegang tangan dan berlari Singkirkan egomu oh kawan Demi negeri ini Jadilah generasi emas Cerdas berkarakter itu kita Terjumpang dan harus berani Kita terus gorekan prestasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua Nikmat iman, nikmat sehat Serta nikmat islami dalam menjalankan Kegiatan kolaborasi antara SMA negeri dengan SMA swasta Pada kesempatan hari ini Saya ingin terima kasih kepada Bapak Sekolah SMA Negeri 71 Bapak Acep Mahmudin Dan kepada Bapak Wakil Berikulum SMA 71 Bapak Agus Serta wakil-wakil yang lain Dan Bapak Ibu Guru yang selalu memberikan support kepada kami Dalam melaksanakan kegiatan kolaborasi ini Kami ingin sedikit berbagi mengenai kegiatan yang sudah kami lakukan Bersama dengan SMA 71 Di dalam melaksanakan kegiatan kolaborasi ini Setelah kegiatan MOU yang kami lakukan pada tahun 2019 Kami kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kita sepakati bersama Kegiatan yang pertama adalah kami melakukan pembelajaran di SMA 71 Dengan cara mendatangkan siswa-siswa kami ke SMA 71 Kita belajar bersama Dan kebetulan kemarin itu kita langsung berada di lab kimia Kemudian belajar fisika, matematika, dan biologi Dan juga kami mendatangkan guru-guru kami ke sana Untuk melihat pembelajaran metode yang dilakukan oleh SMA 71 Selanjutnya kami melihat literasi yang dilaksanakan oleh SMA 71 Dan itu membawa perubahan literasi yang dilakukan di sekolah kami Selama ini sekolah kami literasi itu hanya membaca Dan ternyata setelah melihat literasi yang dilakukan SMA 71 Dengan melibatkan semua siswa yang ada di SMA 71 Kami melakukan drama, melakukan kegiatan drama kecil Tapi semuanya gembira dan mempunyai nilai-nilai sosial Dan nilai-nilai pendidik Nilai-nilai moral yang baik Selanjutnya dalam pandemi ini kemarin adalah BPDB Sekolah kami adalah sekolah swasta yang tidak dilibatkan dalam BPDB bersama Dan sekeliling sekolah kami itu semuanya ikut kegiatan BPDB bersama Saya sempat curhat dengan Pak Asep Bagaimana ya Pak dikecari muridnya Sementara pada saat mulai BPDB Sekolah Negeri sekolah kami hanya mendapatkan 12 siswa Akhirnya Pak Asep memberi jalan keluar bagi kami Dengan memasang sepanduk di SMA 71 Bahwa sekolah kami berkolaborasi dengan SMA 71 Alhamdulillah responnya sangat positif sekali Tidak lama setelah itu hingga MPLS kemarin Kami siswa yang tadinya hanya 12 Sekarang ini kemarin berjumlah 94 Malah kami sempat menolak beberapa murid Karena memang kita tidak mempunyai lagi ruang kelas yang cukup Karena kita berbagi dengan SMP dan SMK Lalu kemudian kita melakukan MPLS bersama Kemarin melewat Zoom Kemudian Kepala Sekolah SMA 71 ikut Zoom dengan kami Kemudian Kepala Sekolah SMA 71 Juga mengadakan dialog dengan sisa siswa kami Dan pengawas SMA kami Ibu Ije juga ikut di dalam kegiatan MPLS Yang pada saat itu bergabung antara SMA Budi Mulia dan SMA 71 Sekolah SMA 71 adalah sekolah penggerak Untuk itu kami mungkin agak berlari-lari untuk mengikuti Apa yang menjadi program SMA 71 Tapi kemarin Alhamdulillah Beberapa guru kami diikutkan dalam kegiatan guru penggerak Mudah-mudahan itu sebagai jalan untuk bisa ikut Belajar menjadi sekolah penggerak Seperti apa yang sudah SMA 71 dijalani Demikianlah pengalaman sekolah kami mengenai kolaborasi dengan SMA 71 Akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih